Hai kalau dimakan boleh dimakai udah kalau dimakan boleh aja saya makan sini bebas itu saya kesini eh mati Ratu saya mati iya patinya mati Oh raja saya Duda berarti kan tinggal panggil dari TPU tempat mahkamah umum ah kalau mati kalau gini nggak bisa ada kuda di sini lagi bisa-bisanya di studio malah main catur orang di studio tuh jangan main catur dong ini beton ini beton-beton apa namanya kalau beton pakai salop aja takutnya takut ini beton antara Dewa kipas sama Dewa mabok masa saya Dewa mabok tapi emang kalian berdua bener-bener bisa main bener dong eh jangan so-soan deh sekarang kan lagi ada yang happening tuh Dewa kipas-dewa kipas mau nantangin dia ini Dewa kipas juga Dewa kipas satu ya Dewa kipas kamu dewa apa saya dewa AC kira Hai sebentar ya Dewa kipas kesini dong pada daun Thau ada 잘못度 ada program осв constituency saya senang sekali dan dan mudah-mudahan pemisah dirumah juga ikut senang jumpa bersama saya di Ita Show with BHA Terima kasih Pak Dadang datang ke sini tadi saya baru saja habis main catur sama Juy di sini dulu orang belum disuruh ke sana juga tadi aja sosokan saya pikir enggak datang enggak tapi saya posisi di sini dimana lu lu dimana tadi Oh masih bisa selamatkan Pak ini yang dimakan disini ayo saya nggak bisa apa-apa kan nah terus Kang Diki gimana tadi kalau kayak gini panjang lagi urusannya tapi Juy itu tadi salah tiba-tiba Juy malah makan yang Oh ini tadi ini bukan ini iya yang ini maaf set iya malah makan ini tadi ya set iya malah makan Oh gitu salah Pak udah saya makan ini salah akhirnya raja saya mati ya coba tuh pantesan bubang ke Pak ya 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 saya pengen tahu nih Mbak Dadang kan lawan Mbak Iren ya ditonton oleh satu juta orang di mana Pak Dadang yang biasanya kalau jalan ke pasar atau jalan ke rumah tetangga biasa aja mungkin ya Pak ya tapi semenjak viral itu ada perubahan nggak Pak terutama yang minta di foto Pak itu udah ngeratus Pak udah ngeratus sekarang udah banyak yang minta foto Pak iya kok anehnya itu bisa bisa tahu aja saya padahal saya pakai masker gitu ya pakai masker aja orang orang-orang kenal kalau coba kalau pakai daster ya mungkin Pak Dadang itu kalau misalnya kemana-mana udah pakai masker ketutupan ketahuan dari baunya kalau ke catur biasanya bawa poster onda Oh ya 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 Pak Dadang ini gitu tapi nih Pak Dadang kan saking viralnya nih dan dan kemarin kan memang ditonton sampai jutaan orang banyak banget lah pokoknya nonton sampai juga ada nih meme-meme yang keluar tentang Pak Dadang kemarin tuh Pak Dadang tanding catur nih kita lihatnya ada nih tayangannya tapi kalau Pak Dadang sendiri tahu nggak sih kalau banyak orang yang sampai bikin meme-meme kayak gini oh yang nonton padahal banyak banget ya kalah aja banyak yang nonton terutama master master saya juga bingung apalagi benar itu kan karena Allah mungkin harus kalah gitu saya siapa aja tuh Pak yang nonton master master atau siapa yang nonton? ya master pasti banyak macam dari padahal mau ditandingin sama Pak Denny Denny Sonjaya gitu oh ditantangin tuh Pak banyak ada yang lain-lain ada tuh Pak orang-orang bilang padahal coba betel sama ini betel segitu ya saya juga kadang-kadang kaget padahal saya kan udah lama enggak catur Pak Bapak kagetnya gimana Pak? enggak gini juga sih kan beda-beda ada yang datang ke rumah bawa pepan catur ngajak catur pada saatnya lagi sibuk-sibuknya ini capek tapi datang tuh tapi Bapak layanin nggak kalau dia ngajak mencatur gitu? ya enggak deh catur udah lama nggak catur Pak baru-baru mencatur saya tuh bener-bener udah lama nggak main catur gara-gara anak saya nggak racun tuh Pak itu dia kan yang bikin Bapak jadi aktif lagi main catur tuh karena Bapak mainnya online ya Pak? Iya anak saya dipasangin gitu gara-gara anaknya jadi viral ya Pak? akun itu Dewa Kipas itu mungkin orang nggak tau Dewa Kipas apa gitu kan oh kenapa Dewa Kipas apa Bapak dulu waktu kecil sudah kipas gitu Pak? enggak saya kan senang pingpong Pak kenapa? senang pingpong, pemen pingpong di singkat waktu pingpong kan kia Pak? iya oh ini kipas bener ya? saya udah dikenal Dewa Kipas dari pingpong oh dari sebelumnya tuh memang udah karena begini kan kipas kan? dari Betna kapan sih tepatnya Bapak bermain chess.com dikenalkan atau istilah Bapak diracuni sama Ali? bulan Februari Pak waktu itu kan saya kan lagi nganggur banyak kasihan mungkin anak saya Februari berapa tahun? kemarin 2021 atau 2020? saya berertinya aja main catur mungkin ada 8 tahun Pak 8 tahun baru lagi Februari 2021? enggak punya papan catur saya di rumah ya Pak coba nih kalahkan saya bilang kan main ahli ya mainnya atun burut ah sama kayak gitu enggak terus aja jadikan karena elo latihannya 800 waktu itu menurut saya kan itu tuh rating ya elo? elo tuh rating kemampuan seseorang jadi saya kebetulan mungkin udah pemain udah lama ya pemain oh skill ya skill elo tuh skill jadi ngalahinnya cepet lah kalau walaupun 10-20 kan bisa cepet gitu terus sampai-sampai saya disangka yang enggak enggak gitu nah itu dia Pak kan Bapak kan karena Bapak bisa mengalahkan gotam chess itu Pak kan banyak banget yang yang jadi negative thinking dan sampai gotam chessnya juga bilang kalau Bapak tuh curang nah Bapak nanggapin hal itu seperti apa sih Pak? itu saya enggak tahu waktu malam-malam saatnya udah udah sholat isa tuh udah terus kan tidur pas bangun jam 11 kan belum bisa sholat malamnya jadi main catur ceritanya main enggak tahu iseng aja tapi udah segar ya teman dengan dia wah lawannya yang tinggi-tinggi ya terpasuk dia tapi kalau betul dia ada kesalahan waktu itu saya nggak jalan nggak jalan ya maksudnya kok nggak jalan udah ternyata di band sama dia sama si gotam chess tahu-tahunya sepagi kata anak saya Pak utuh di band ini katanya anak saya kan mungkin sakit hati Bapak Bapak saya kan menggaptek nggak tahu mani gitu aja di isengka lain-lain langsung hubungi kesana gitu sampai sekarang akun Bapak masih di band gak? di wakibasnya masih di hilangin kemarin kan mau di usaha dibantu katanya sebenarnya jangan Pak udah saya kan malu nggak mau mau keluar lagi disitu berarti sampai sekarang akun Bapak nggak saya ganti lagi nanti saya tapi bukan Dewa Kipas oh berarti yang Dewa Kipas udah nggak bisa dipakai sekarang? sebetulnya mau dibuka tapi jangan Lih udah mau dibantu sama Mr. Levi itu berarti sayang dong akunnya Pak iya level apa LO nya udah tinggi nggak apa-apa udah mudah ngejar segitu Bapak oh jadi Bapak ngulang baru lagi dengan nama yang baru? nggak ngejar segitu kan mudah bisa karena karena pemenang catur lah Pak kalau hanya segitu tapi kalau untuk tinggi kayak Bapak lebih tinggi Lih nggak bisa juga Bapak Irhan udah kenceng sekali buat Tamces tuh masih kayak belum terima gitu dia tuh masih kayak gue tuh sebenarnya nggak kalah gitu dan dia tuh kayak merasa tuh Bapak tuh dia tuh pengen Bapak tuh ngaku kalau Bapak ini curang gitu iya justru berita-berita dengan kenyataannya beda oh jadi itu cuma berita yang pertama? saya juga pernah baca Lih kok beritanya gini padahal dia tuh baik dengan kita gitu jadi yang sebenarnya tuh seperti apa Pak? sebenarnya dia itu udah sangat baik waktu diwawancara dia tuh memang sangat santu bijak gitu bahkan saya bilangnya banyak bahkan ada kalimat-kalimat sebetulnya banyak orang yang bagus katanya paham tapi dia harus menghidupi anak istri katanya sehingga nggak tahu dikenal dia kalau ada kalau berita dari luar itu bagus berita beda dengan kita oh berarti memang berita yang disini aja yang tengah digoreng digoreng padahal sebenarnya kenyataannya nggak kayak gitu ya aduh maaf-maaf saya juga tapi cincay aja tapi kamu mendingan bikinin kopi Gih kamu nggak pencet disini kan kamu menghali pandangan aku kepada Adang atau nggak? saya tuh kan mau belajar catur lebih dekat iya iya gak modus aja bisa disitu aja ya oke iya dan jangan kemana-mana tetap di eTalk Show with BHS oke masih di eTalk Show with BHS nah ini pak Ali Akbar ini anaknya bapak kan sekarang juga jadi kebawa-bawa nih pak keseret-seret jadi ikutan viral pak tapi lebih jelasnya kita kasih lihat artikelnya dulu nih pak geger benarkah Ali Akbar dibalik Dewa Kipas otak dibalik Dewa Kipas tapi bapak jangan jawab dulu karena aku pengennya anak bapak yang jawab iya maka yaudah deh kita panggilin yuk ini dia Ali Akbar Ali Akbar hai saka kamu kan lagi viral juga nih kebawa-bawa nih karena kasus yang kemarin nah kamu menanggapi hal tersebut tuh gimana sih? jadi kan orang bilang apakah Ali ini orang dibalik Dewa Kipas? betul iya iyalah jadi begini bapak itu kan gakpek ya gak ngerti teknologi iya akun Dewa Kipas itu saya yang buat akunnya oke saya yang ngasih nama disitu betul saya yang setting permainannya iya online 10 menit nih bapak main lapa yang mainin gitu tapi akunnya ya saya yang pegang orang tuh nuduhnya saya yang mainin caturnya gitu ya kamu mainin hati aku aja gak usah mainin catur jenjen jenjen ah Ali jenjen jenjen ingat halo iya pak tapi Ali kenapa sih nih kan kayak kemarin kan kasusnya kan memang viral banget nih dan akun bapak kamu kan di band kan nah kamu kenapa alasan kamu membiarkan kalau akun bapak nih di band sama chess.com ya? kan bapak tuh baru istilahnya baru main baru main catur online lagi udah sering-sering main gitu sehari sampai puluhan kali main sampai akhirnya tiba-tiba tanggal 2 Maret gitu tengah malam bapak tiba-tiba gak bisa main lagi besok subuhnya saya dapet email wah akun anda telah terblokir saya bingung ya kenapa terblokir saya lihat juga itu siapa lawan main bapak yang terakhir lihat ini ada wah ini gue sama-sama saya lihat youtube wah ini orangnya nih yaudah saya curhat aja di facebook kan niatnya curhat juga cuma buat ke temen-temen lah istilahnya bukan gak ada niat viral awalnya juga oh padahal kamu curhat ke aku aja aku siap kok 24 jam lu tau-tau ini lu kenapa yang seribuan orang kenapa ini tiba-tiba ada wartawan ngelepon gimana ini ternyata responnya banyak banget awalnya curhat di itu ya awalnya curhat di facebook dengan harapan wika yang baca tapi ternyata malah wartawan yang baca gitu jadi ya saya diserbu wartawan gitu jadi banyak yang nanya sama kamu ya ya wartawan pengen tau penjelasannya seperti apa banyak yang nanya banyak yang hujat yang gak percaya ada yang pro ada yang kontra kamu sendiri suka gak sih main catur gak bisa gak bisa main catur gak bisa cuma tau gerakannya aja tapi teori-teori gak tau emang kalau catur ada gerakannya ya begini atau enggak ya bukan tapi gerakan wika salim tau dong ini kita ada artikel lagi nih kita baca yuk nih Ali Akbar anak dewa kipas trending dituding bikin drama demi cuan ya istilahnya tuh saya juga sebenarnya gimana juga kalau dalam curhat itu viral itu kan gak disangka-sangka bahkan saya mau sengaja viral aja gak bisa ini tiba-tiba gak sengaja tau-tau viral itu gimana iya kayak pertemuan kita sekarang kan gak disengaja betul-betul pak kita ngobrol dua-dua aja pak ya pokok gua gak namak pak soal itu masih tulisin aja li tulisin aja li anggap sanggada Li orang tua emang gitu orang tua sensitif jadi dia gak suka kasih melihat anak muda dan lagi bergerlian tapi dia baik walih orangnya tapi gak pernah ada keinginan untuk battle sama bapak atau belajar juga catur enggak? dulu sepat diajarin Cuman akhirnya gak dibolehin lagi sudah aku ke sekolah katanya Emang kamu sekolahnya gimana? Prestasinya bagus, Li? Enggak. Enggak juga ya? Lumayan, lumayan. Kalau itu catur lagi. Tapi hikmah dari ini, apa yang bisa Ali petik dari kejadian ini? Karena Ali sekarang sudah punya bapak yang terkenal, Ahli juga jadi terbawa-bawa juga. Apa nih? Anggaplah dulu saya antisocial, mau ngomong aja susah, mau ngobrol sama orang. Tapi sejak kejadian ini, saya dihubungi orang-orang, curung ngobrol, suruh live video, segala macem. Jadi, istilahnya buat meningkatkan soft skill saya juga. Jadi, lebih lancar ngobrol lah. Soalnya kalau awal-awal aja, misalnya ini hari pertama viral itu, saya disuruh ke TV gini, nggak bisa ngomong kayak gini. Oh, berarti sekarang udah lancar ya? Berarti udah bisa video call-an dong kita? Kan katanya tadi udah sering di video video call gitu. Terus Ibu gimana? Ibu sering curhat gimana? Cerita apa nggak Ibu? Oh, kalau awalnya waktu awal-awal bapak main catur itu. Ya kan bapak main catur tuh, Aba lo suka lupa waktu gitu, habis solat subuh main satu ronde dulu. Habis sarapan satu ronde lagi. Habis istirahat satu ronde lagi. Terus aja berkali-kali sampai dari 3 minggu main itu sampai 300 kali pertandingan sebelum di blokir itu. Berarti kalau sehari Bapak bisa berapa ronde Pak? Main catur, main catur. 15-20 lah. Bapak kenapa ketawa Pak? Ronde apa yang bapak-bapak? Nah, jadi sampai ibu saya marah juga, gara-gara keseringan. Sampai lupa makan, lagi diajakin makan, Bapak terus aja gitu. Oh, bapak di rumah. Kamu hubungan sama gue Tancis gimana? Kata Bapak, katanya masih suka berhubungan. Ya, hubungan itu maksudnya kan waktu pertama kali viral. Kan yang pertama kali dibully netizen itu ya Levi sendiri. Levi dibully, terus ngobongin saya ini gimana baiknya supaya damai lagi lah supaya kondusif. Udah saya buat klarifikasi segala macem. Terus aja bullynya nggak habis-habis. Netizen, Pak. Padahal masalahnya mah udah nggak ada, ya? Nggak ada, ya? Tapi pernah nggak berhubungan dengan itu di media sosial? Iya, media sosial ngobongin saya langsung. Di email? Iya, ngobrol. Ngobrol. Messenger. Ngobrolnya pakai bahasa apa sih, Li? Bahasa Zimbabue. Oh, ngajarin aku dong, aku nggak bisa. Ali udah ngajakin bencana. Li, tapi ini Li. Emang Goddan biasanya yang diobrolin apa, Li? Ya itu, semangat lain-lain aja. Ada nggak hop kedepan mau bikin apa atau mungkin datang ke Indonesia? Awalnya kan gitu, mau bikin acara dia, acara. Jadi gimana kalau supaya bullyannya terhenti gitu. Gimana kalau bikin acara, nanti pemain-pemain chapter Indonesia dipanggil lah. Dipanggil buat ikut pertandingan gitu. Tapi ya gara-gara bullynya nggak habis-habis, malah orang Indonesia di blokir dari Youtubenya. Nggak bisa nonton lagi. Sampai sekarang nggak tahu lagi kondisinya gimana. Tapi Ali, maksudnya ngerasa nggak sih kalau Gotam Cesny kayak manfaatin momen ini, jadi kayak Pansos sama Dewa Kipas gitu ngerasa gitu nggak sih? Ada nggak orang-orang yang sekarang Pansos gitu nggak? Hmm, Pansos ya ada, tapi ya wajar aja lah gitu. Nggak apa-apa ya. Sekaligus ceritain aja, setelah dapet 100 juta itu 100 juta mau dikasihin ke WIKA atau ke saya? Ke saya aja kali. Gimana Bapak dulu, Bapak? Udah nggak usah berantem, Pak. Tapi uangnya udah cair belum, Pak? Udah, udah. Itu juga dikasih. Oh dikasih langsung cash? Langsung cash. Minta berapa persen Ali, Pak? Poyak-poyak langsung. Pak, uangnya buat apa kalau boleh tahu sih, Pak? Kalau nggak boleh tahu juga nggak apa-apa, tapi kita pengen dengar aja, Pak. Buat apa uangnya, Pak? Buat Ali apa? Buat Ali? Enggak. Wah, Ali banyak uang dong, Yuli. Kak, saya dengar Bapak katanya mau bikin warung kopi, Pak. Rencana mudah-mudahan. Warung kopi tapi plus catur, Kak. Iya, sampingnya ada beberapa. Saya aja, Pak, nanti yang jualan kopi Bapak. Hai, minum kopi ini enak banget. Apalagi kalau ditambahin susu. Itu, Pak. Langsung bangkrut, Pak. Langsung bangkrut, Pak. Jangan. Pastilah, kopi Bapak. Saya jadi males closing nih. Dari tadi ya, closing dulu. Bentar, Pak. Udah dibangun bijak-bijak. Dari susu ya. Mudah-mudahan warung kopinya bisa jadi. Amin. Ali juga, terima kasih udah hadir di sini nemenin Bapak. Tolong jaga Bapaknya. Tetap di Italk Show with BHS. Italk Show with BHS. Yes. Nah, Jui ini ternyata juga selain komika, dia juga pemusik. Dia juga pemain catur dulu. Dia sering main catur. Termasuk pengamat catur juga. Kalau melihat soal Dewa Kipas kemarin segala macem, sempat pengamati, Jui? Iya, saya tuh ngefans juga sih sama Dewa Kipas. Coba, coba, coba. Pengen mengamati ya, pengen ngasih. Sebagai pengamat sekarang, Jui. Wah. Boleh nih. Silahkan, silahkan. Oke, tepuk tangan buat Jui. Waduh. Jujur, ini teman-teman di studio. Saya senang sekali karena sekarang saya sudah berhadapan dengan orang yang mengalahkan Gatham Chess pecatur asal Amerika. Boleh tepuk tangan buat Pak Danang Subur. Wih, gokil. Apa kabar Pak Danang Subur? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebenarnya, catur itu menurut saya olahraga yang sangat luar biasa. Luar biasa gimana? Jadi gini, kita bisa melihat catur itu sesuatu yang penuh filosofi. Kita bisa mengenal tipe-tipe orang dari permainan catur. Tipe pemimpin. Kalau tipe pemimpin, berarti rajanya maju duluan. Karena pemimpin selalu di depan. Wih. Ada tipe pengusaha. Kalau tipe pengusaha, itu waktu selalu dihitung. Karena waktu adalah uang. Ada lagi tipe presiden. Gimana? Kalau tipe presiden, itu menteri ditukar. Resawful kabinet. Oh iya, blokir, blokir, blokir. Tapi yang paling susah di kalahin teman saya nih, gitar saya nih. Kalau main catur. Wah, itu susah di kalahin. Kenapa? Karena ratunya empat. Rajanya poligami. Oh iya, blokir, blokir. Eh, kalau kamu nih, Tewika nih. Kamu tuh harusnya cocok sama pecatur. Kenapa? Aku ini pecatur. Karena raja aja aku jagain gimana kamu. Dan Mika Salim ini sebetulnya tipe wanita catur. Kenapa tuh? Cantiknya gak luntur. Coba cuci. Sekarang cuci. Hai, Shay. Aduh. Saya pun melihat kalau Pak Dadang itu apa ya, kan aslinya dari Bandung. Ini kalau temen-temen saya. Saya awal nyangkanya dari Padang. Kok dari Padang? Padang. Padang. Oh iya, dari Padang. Enggak dong. Jangan nanti pedes dong. Oh iya. Kalau orang Bandung, orang Sunda, biasanya musikalitasnya tinggi. Tehwika. Ya kan musikalitasnya tinggi nih temen-temen nih. Ya dari Chromosound. Nah Pak Dadang nih, saya yakin harus tau nih. Kalau alat musik drum set, tau Pak Dadang? Tau. Itu yang nemuin adalah orang Sunda. Masa sih? Iya, tatang dudung, tatang dudung. Tuh. Oish, 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 oish. Blom ahead, asep, asep. Apaan? Bisa-bisaan lu aja itu mah kak. Iya nama juga kan orang Sunda. Suka bercanda. Oh iya. Daripada kayak netizen zaman sekarang kan serius banget. Kayaknya gak terima kalau Gatham Chess itu dikalahin sama Pak Dadang. Iya juga sih. Padahal wajar. Kenapa coba Pak Dadang bisa menang lawan Gatham Chess? Karena Pak Dadang itu orang Indonesia. Orang luar negeri main catur sambil streaming. Tapi cuma orang Indonesia yang bisa main catur sambil ngeronda. Cuma orang Indonesia. Iya benar. Oh iya juga sih. Ih kalau ngeronda sambil main catur kan fokusnya susah. Jagain raja apa jagain portal. Iya juga. Pokoknya permainan beres kalau maling dateng aja. Maling dateng remis. Nah kalau kemarin begitu kalah sama siapa? Mbak? Iren. Iren. Itu wajar. Karena memang catur profesional. Waktunya dihitung. Iya kan kalau catur profesional kan. Majuin pion mencet waktu. Majuin pion mencet waktu. Coba di pos ronda kan gak bisa gitu. Majuin pion serput kopi. Majuin pion serput kopi. Itu kalau kopinya masih banyak pionnya maju terus. Sampai pas ronda selanjutnya. Tapi Pak Dadang ini pesan dari saya. Pak Dadang kalau main catur harus inget waktu. Katanya mah suka dimarahin sama istri. Ya kan? Karena main catur terus. Inget pak. Istri juga pengen dimainin. Tau gak? Maksud saya ingin diperhatikan. Masa dimain? Iya. Jangan dong. Masalahnya gini teh. Kalau misalnya Pak Dadang istrinya marah nih. Main catur terus. Tiba-tiba papan caturnya diambil. Terus dipilok hitam. Kan jadi papan tulis. Pengen main malah ngajar. Kan Bapak bukan dosen kan? Oke tepuk tanglung buat Pak Dadang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tak itu dibicarain soal istrinya. Sekarang kalau tiba-tiba wanita yang suka main catur. Katanya dari usia 7 tahun. Ya udah yuk. Kita panggil aja. Ini dia. Kak Iren! Halo Iren. Saya kalau ada perempuan bahagia kan jadi Kak Iren ini kan lagi viral banget Karena kemarin juga kan abis tanding sama Pak Dadang Dan memang itu ditonton sampai jutaan orang Itu keren banget Dan sampai ini banyak banget ya Ada meme-meme itu yang keluar tentang Kalian berdua Kamu sempet lihat yang meme-meme itu Iren? Oh sempet dan teman-teman atau yang lain netizen-netizen juga sempet nge-tagin ke Instagram Ke Twitter gitu Terus ngeliat kayaknya nih ya ampun lucu-lucu banget Kreatif-kreatif banget Tapi rasanya gimana sih bisa ditonton sampai 1,125 juta Perasaannya gimana Pak Dadang? Saya kira akan lama ternyata sebentar Nggak sampai ending gitu Setengah-tengah udah keburu Tau-tau beres sebenarnya? Nggak karena kokoh sekali Pak Solin sekali pertahanan Pak Iren itu kemarin Pak Iren gimana sendiri? Pak Iren sendiri kan artinya gini Artinya selama dipercasi pasti sudah melalui banyak pertandingan-pertandingan Nah tiba-tiba sepertandingan yang sekarang inilah yang mungkin bisa dibilang fenomena gitu kan Biasa ini gimana menyangka nggak sih bakal ada yang seperti ini? Sama sekali tidak ya karena memang dari awal kan ini bukan yang saya tuju dan bukan yang saya pikirkan sebelumnya Tapi untuk menyikapi pertandingan kemarin itu sisi positifnya adalah itu adalah hari bersejarah sebenarnya Bagi percaturan bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk dunia Karena biasanya untuk live streaming seperti itu di catur itu maksimum sekitar 100 ribu viewers Paling banyak Paling banyak Maksimal ya Maksimal dan kita hampir 13 kali lipatnya sekarang Iya makanya kan luar biasa jadi ada hikmah baik di apapun juga terlepas dari apapun juga gitu ya Sesuatu ya Pak? Ke anak saya ada yang WA itu Terima kasih dari toko spot itu yang tadinya biasa ngejual seminggu satu pun susah Kok ini sehari habis lima sampai habis Pas besok ke Jepara itu biasanya kan tiga hari sampai gini Paling cepet dua minggu Ini sebetulnya terinspirasi dari ini Ini mungkin baik terutama buat para penyanyi juga Penyanyi kan sangat pandemi susah syo Betul Jualan pepan catur langsung emangnya Iya bisa juga tuh kayaknya tuh Jadi apa namanya Tuh Padang baru kan Kenapa Kang? Iya ntar jualan pepan catur aja Pepan catur sama kan warnanya bukan hitam putih Apa? Putih hitam Sama aja Sama sama ya Pengen tau latihan pepan catur gimana sih? Latiannya pake buku, pake komputer Pakai buku Iya kita ada bukunya Bukunya kita tuh malah jauh lebih tebal daripada buku-buku dokter Oh iya ampun Kita ada rumus-rumusnya segala Betul ya Betul Pada saat kemarin bertanding nih Pastikan ada masing-masing punya kegiatan atau persiapan masing-masing Kalau Pak Iren apa? Apa ada dangapan pasak? Minimal biodata Pak Iren itu liat Tapi itu meratus Pak punya Pak Iren Jadi saya waduh banyak benar ya itu Sudah lemes Aduh Pak Iren begitu gitu ya Oh Bapak jadi udah harusnya Bapak pede aja dong Nggak latihan dulu gitu Pak Pedenya itu gini Pak Saya kan berlatih itu untuk main klasik itu partai yang kira-kira sejam setengah lah dua Karena kan gaya-gaya panjangnya saya udah agak paham Pas tiba-tiba waktu H-nya itu harus main cepat gitu Jadi saya memang benar-benar agak lambat gitu Main waktu chest.com juga saya lambat Banyak-banyak kalah itu sampai 90 kali kalah saya juga waktu itu main Oh gitu ya Karena dikejar waktu juga ya Pak ya Tapi ya kalau Pak Iren benar-benar hanggal lah Sekali-benar saya paham lah Pak Iren itu Tapi persiapannya berarti mempelajari kelebihan lawan Kurang kelebihan lawan ya Kalau Bapak, kalau Pak Iren sendiri? Saya latihan seperti biasa Mungkin tambahannya saya mempelajari partai-partai Dewa Kipas Di akun chest.com Jadi saya download partai Dewa Kipas Lalu saya islangnya bedah data Jadi apa data yang perlu saya pakai sebagai sampel Untuk statistik dan lain sebagainya Mana data yang harus saya kesampingkan Jadi saya islangnya bisa sudah menerka bahwa nanti Pola permainan Selain pola permainan juga pembukaan yang nanti Pak Dadang mainkan Jadi saya sudah mempersiapkan juga pertahanan karokan Salah satunya di babak pertama Ini ada dua kubu nih Ada pro Pak Iren, ada pro Dewa Kipas Saya ada sempat juga ngomong Menurut Kang Niki gimana? Kalau menurut saya mereka kedua-duanya juara Sebenarnya saya sangat menyayangkan ya Adanya terpilah-pilah seperti itu Tapi itu sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindari Tidak bisa dihindari Dan masing-masing istilahnya netizen Mereka punya opini masing-masing Yang perlu kita hargai Yang saya soroti adalah Bagaimana saya menanggapinya saja Jadi jangan masuk ke dalam arus Istilahnya kenegativitasan mereka Tapi tetap berpegang pada sisi positif saya sendiri Nah ini pelajarannya Wikia Pelajaran juga buat netizen semuanya Berbeda itu memang sudah menjadi hal yang lumrah Karena dunia ini juga kacau kalau semuanya sama Tetapi Talkshow with BHS Rika ada yang mau ditanyain? Aku nih, kalau aku buat kakak Iren Soalnya rasa penasaran gitu Karena kan kalau catur ya Sepengetahuan aku nih kebanyakan Yang main catur itu kan laki-laki Apa sih yang bikin kak Iren Memilih catur nih sebagai profesi atlet catur? Mungkin udah pilihan jatuh hati mungkin dari awal Karena memang dari kecil Saya sudah menggelut ini dari umur 7 tahun Waktu itu misalnya Saya dan kakak saya itu sangat kompetitif sekali Jadi kakak saya yang duluan main catur Terus saya berpikir, oh dengan catur saya bisa mengalahkan kakak saya Oh jadi kakak juga udah main catur? Iya, kakak juga udah main catur duluan Tapi akhirnya memang stop di tengah jalan Saya yang meneruskan Dan kebetulan memang pada saat saya merintis Perempuan tidak terlalu banyak di dunia catur Indonesia Tapi puji Tuhan setelah saya mendapatkan gelar Grandmaster wanita di umur 16 tahun Secara kuantitas sekarang baik junior maupun perempuan Pecatur perempuan itu makin banyak sekali Itu sepertinya urutannya master gak master itu apa sih? Ada urutannya, jadi kalau untuk tingkat Indonesia Itu paling bawah itu master percasi Master percasi, persatuan catur seluruh Indonesia Lalu naik lagi master nasional Lalu kalau untuk tingkat internasionalnya Di atas master nasional itu ada kandidat master Lalu video master, international master, dan grand master Banyak sekali ya? Banyak sekali ya? Kalau iran sendiri di mana tuh? Paling tinggi? Iya saya sudah di grand master untuk yang wanita Tapi semenjak saya mendapatkan gelar grand master di wanita Saya langsung terjun ke catur pria Dan di catur pria saya mendapatkan gelar international master Jadi satu langkah lagi menuju grand master Weeey Apa kan kalau dibilang kalau bapak secara allow di games itu udah allownya master tuh? Oh saya? Di chess.com itu sendiri Saya kan dari bawah sampai 2.200 lah lebih 2.200? Kalau saya untuk ngelawan mbak iran di chess.com itu harus ngelahir ratusan kali Itu pun kalau menang baru bisa ketemu Oh jadi memang gak bisa langsung Gak bisa Oh jadi ada tahapan-tahapannya Oke Ratusan kali main itu pun kalau menang Baru bisa ketemu gitu Sampai akhirnya bisa ngalahin gotham kan Eh tapi itu di belakang KA ada udah banyak Ya makasih Ya itulah saya memang dulu Ini punya saya Ini punya kak iran ya? Iya Itu apa aja sih bisa dijelasin kan? Ini medali Medali SEA Games 2019 dan saya sekarang juga masuk ke dalam tim nasional untuk SEA Games 2021 Yang nanti rencananya akan dimainkan di Vietnam mudah-mudahan tidak diundur karena pandemi Iya Kalau yang ini ini juara di Yunani tahun 2013 Ini pertandingan Open jadi campur dengan Putra Jadi satu pertandingan itu saya rata-rata memang bermain dengan Putra Dan juara di sana ya Kalau ini Singapura Open nah ini juga campur dengan Putra Standingsnya terakhir di rankingnya itu saya nomor satu untuk Putrinya Tapi aku masih penasaran Di antara semua penghargaan yang sudah kak iran dapatkan yang mana yang paling bikin kak iran bangga dan memang ini yang paling berkesan buat gue yang mana? Mungkin bukan medali atau piala tapi mungkin kegelar yaitu waktu itu di Olimpiade Dresden Jerman 2008 Dimana disitu saya mengukuhkan gelar grandmaster wanita saya Wow Dan itu menjadi suatu sejarah karena itu kan saya menjadi perempuan pertama untuk mendapatkannya Itu duisnya berapa? 16 tahun 16 tahun Berapa? Dwi 16 tahun kamu ngapain? Saya mah 16 tahun nge-repotin orang tua Ya lu sampai sekarang juga bekerja nge-repotin orang tua Udah gak usah dijelasin kita tahu semua Kak iran kan udah banyak banget ikut pertandingan Ingat gak sih? Pertama kali ikut pertandingan itu pertandingan apa dan tahun berapa? Ingat Itu langsung saya kebetulan main langsung ke Kejurnas Oh iya Tahun 97 Dimana waktu itu saya berarti umur berapa? 5 tahun Di situ dalam 9 babak saya poin 0 Karena saya kalah terus Tapi tetap semangat terus ada Walaupun udah kalah babak pertama kalah babak kedua Terus turun sampai 9 babak itu saya main semua Walaupun masih kecil ya kan Masih oke main gak apa-apa kalah gak apa-apa Karena ini memang pertandingan pertama saya kan Tapi itu yalah yang bisa menjadi motivasi bahwa semuanya itu Kalau mau jadi juara gak semudah itu kan Memang awalnya itu kita susah dulu ya kan Tapi lama-kelamaan kalau kita bisa konsisten dan tekun itu bisa menjadi Luar biasa Kalau Pak Dadang di umur berapa Pak? Saya SMP Pak SMP? 13 tahun 13 tahun 13 tahun Sepet ikut klub juga Di ITB Ganesha Terus Benteng Kilat Terus saya sampai pindah ke Singapang pun Saya yang ngeramein satu sering gitu saya Bahkan saya buka warung kopi Pak Warung satu Sampai disitu ada 20 meja untuk yang satu Disininya untuk yang makan biasa Oh Kalau kayak saya nih Pak Ngeliat catur tuh kayaknya bosan Karena cuma diem duduk ngeliatin gitu Nah kalau buat orang yang suka tuh sebenernya Sensasinya tuh apa sih Kenapa bisa kayak so excited itu untuk main catur? Mungkin Mbak Ayra lebih tahu juga lah Kan kita berpikir enak sampai Mendapatkan kemenangan gitu Sebetulnya saya juga kenapa main catur Jadi saya senang karena saat berpikir itu Senang belajar kita melatih kita untuk berpikir ya Bahkan bedanya catur gak seperti bola Kalau bola masuk bola Wah kayak tadi Bahwa satu gak sampai gitu kan Pak Kalau saya sih lebih apa ya Mungkin tiap kali pertandingan kan Karena pertandingan resmi Atau apa kan Kita memang ada peraturan-peraturan yang perlu ditaati Jadi gak boleh berisik Gak boleh ngomong gitu Jadi apapun itu Jadi pecatur itu bagusnya Kita punya poker face Jadi mau gembira atau mau sendih itu Kita tutupin datar Oh Oh Ini kita mau di Ini nih Katanya ini Ini udah disiapin dari tadi Mungkin penerisahan juga bingung Ini apaan sih maksudnya Ini boleh dijelasin gak Pak Iren Ini saya men-challenge Kang Diki untuk menemukan solusi yang tepat untuk bangunan ini Jadi kalau putih jalan Tiga langkah Kita kena skakmat Coba kira-kira bisa Bisa tahu solusinya Aduh Aku mau acara mati Pak Yang Hanana Iya mah bingung Yang jelas kalau kita mau Mau melancarkan skakmat Kan kita harus Menaruh perwira-perwira kita Dekat dengan raja lawan Nah itu udah jadi clue tuh Coba kesini Enggak salah 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 Tahu Jui Tahu lu Sini 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 Dia cuma mau mencatur nih Puntun ya Puntun Iya Coba Ini tiga langkah Harus menemukan solusi Iya Eh Ini menteri Ditukar dulu nih Itu sama aja Resalve kabinet Oh iya Ayo mana ayo Ayo Wah susah ini mah Ini ini Salah juga Oke salah Jadi intinya Kang Diki itu harus Membawa perwira-perwiranya tuh Mengelilingi raja lawan Coba apa kira-kira Coba dulu Pak Dadang Kalau Padadang udah pasti tahu Oh Kok Padadang tahu ya Pak Ajarin dong Padadang Coba kalau begini Nah Itu juga salah Salah ya Yaudah Padadang aja lah Soalnya ini Dua orang tua ini Pada gak ngerti Padadang Atau mau makan ini Sama juga percuma Ini bagusnya disini adalah Kuda kali E5 Ini kan gajahnya Makan menteri kan Nah gak apa-apa Kita kasih menterinya Yang jelas kita bisa dapat rajanya Skak kesini Lalu rajanya masih kemana Oh Belum Ini baru dua langkah Eh masih ada satu lagi Raja harus kesini kan Sekarang skak matanya dimana Ini Sudah Iya Masuk sini Betul Nah itu skak matanya disitu Wah Apaan Cuma bajuin yang itu doang Dibantuin 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 Mbak Iran gak kasih tau Gak ada gak ada Abis ini Al main lagi Pokoknya gak ada Mbak Iran gak kasih tau Eh abis ini Al main lagi Jangan kemana-mana Tetap di e-talk show With BHS Ya Masir Club di e-talk show With BHS Jui juga pemain catur berarti ya Karena tadi ada tau juga ya Kalo jalan-jalannya sih saya tau Cuman kalo udah kemakan satu Mas saya ngantuk biasanya Gampang nyerah sih emang Nah kalo di keluarga sendiri Yang suka main catur selain tadi sebutkan kakak Ada yang lain kayak ibu Eh Papa saya Papa saya hobi catur Walaupun bukan pemain pro Papa hobi Dan kebetulan adik saya juga menjadi pecatur Jadi kita satu keluarga Keluarga pecatur Oh keluarga pecatur Oh Kalo Kak Iran berarti kan memang Memang fokus nih di catur Kalo latihan catur biasanya Berapa Sehari tuh bisa berapa kali sih Kurang lebih rata-rata Antara 2-6 jam Antara 2-6 jam Itu setiap hari selalu ada latihan Iya kurang lebih Wow ya pantesan bisa sehebat ini Karena latihan terus ya Bahkan dapat pool biasiswa kuliah Wow Betul Tapi biasiswa ini ada kayaknya dengan catur mungkin nggak Maksudnya gimana? Dapat biasiswa ini karena Karena catur atau Iya betul itu karena apresiasi untuk prestasi saya di catur Wow Jadi S1 saya di Universitas Bunda Dharma S2 saya di Webster University Amerika Mereka dua universitas ini memang mempunyai klub-klub catur untuk mahasiswa Yang dimana begitu saya masuk ke dalam universitas tersebut Saya akan membela klub catur mereka untuk bertanding di istilahnya kejurnas mahasiswanya gitu Jadi waktu saya di Amerika saya juga pun mengikuti ke jurnas mahasiswa di Amerika gitu Jurusan apa? Jurusan apa? Kalau S1nya saya serai Inggris S2nya saya Politik Science Tapi kalau Pak Radang lebih suka main catur online atau main catur sambil kopi? Satu persen kopi ya Berarti lebih suka main sambil minum kopi? Kopi ya Pak katanya pernah dulu di Percasi juga di Singkawang atau dimana saya dengar? Pernah ya? Iya memang saya kebetulan di Singkawang itu benar-benar Percasi Kok kenapa di Singkawang katanya dari Bandung? Sebetulnya saya kan kerja BUMN Oh Pas harus mutasi-mutasi pak Di Singkawang 6 tahun Pindah ke Samarina 3 tahun Jakarta 6 tahun Terus pensiun ya kan Oh sekarang udah pensiun ya? Sudah pensiun Apa nih yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat Supaya ke depan catur khususnya Dan orang-orang Indonesia bisa lebih maju lagi Mungkin dari Padang dulu coba Dari yang lebih muda Eh lebih muda Mudah dong jiwanya pak Ya mudah-mudahan yang tadinya tidak senang Jadi senang Jadi senang catur itu pak Dan mudah-mudahan nanti saya juga akan Akan ngasih tau ke teman-teman Dengan teman-teman saya banyak teman-teman yang bagus Untuk ngajarin anak-anak biar lebih Bisa bagus gitu Bisa lebih bagus Bisa lebih bagus Kalau saya Mudah-mudahan teman-teman muda lainnya yang juga menonton siaran ini Mbak bisa gak ketika bilang muda itu ke saya dikit Ya gak bisa lah Oleh itu namanya menipu masyarakat di rumah Bukan dari tadi ngomong ke saya terus Pilihan muda kelempar ke yang lain Saya akan tersebut Menjujur orangnya Silahkan lanjut mbak Supaya bisa menyalurkan bakatnya ke arah yang positif Sehingga bisa juga berprestasi bukan untuk diri dia sendiri Atau keluarga tapi untuk Indonesia juga Luar biasa Terima kasih Mbak Irene Terima kasih Pak Dadang Mudah-mudahan kalian selalu dikenang oleh para pecatur ke depan Amin Sampai ke depan Dan mudah-mudahan tetap serta dengan Italk Show with BHS minggu depan Terima kasih Ituada yang mbak sei katikam Terima kasih